Intro Kapolri Jenderalis Yosigit akan membatalkan menunjukkan irijen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur karena terlibat kasus narkoba Dikabarkan irijen Tony Harmanto akan menggantikan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur Hal ini tertuang dalam surat telegram yang diterbitkan Kapolri pada Jumat 14 Oktober 2022 Diketahui Tony lahir di Jakarta pada 5 Oktober 1965 Ia merupakan alumni Akademi Kepolisian Angkatan tahun 1988 Kini ia menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan Ia juga dikenal sebagai ahli resurs Ia sempat ditugaskan di Kaur Binob Sabhara Polres Sorang yang masih berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat Kemudian pada tahun 1993 ia pindah menjadi Kasat Serse Polres Bogor Dan setelah setahun ia sebagai Kasat Serse Polres Tabogor Pada tahun 1995 Tony ditarik menjadi perwira pertama di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Selang dua tahun kemudian Tony berdinas di Polda Maluku hingga tahun 2000 Ia juga sempat bertugas di Polda Metro Jaya Sespim di Klot Polri Hingga menjabat ke Polres Tangerang pada tahun 2006 Di tahun 2008 Tony ditarik ke Badan Research Kriminal Kemudian kembali berdinas di Polda Metro Jaya Jabatan Wakapolda Jawa Timur juga ia amban pada tahun 2018 Setahun kemudian ia menjabat ke Polda Sumatera Barat Dan menjabat ke Polda Sumatera Selatan pada tahun 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!